Oke, jumpa lagi dengan saya Arya Jun Kali ini saya akan berbagi mengenai Gimana sih A, kalau misalnya kita mempelajari ilmu-ilmu kebatinan, ilmu spiritual, ilmu supranatural Kenapa ada beberapa orang yang sulit mempelajari hal itu Hal ini disebabkan sebenarnya karena ilmu kebatinan adalah mengenai batin, mengenai hati Jadi kalau kamu tetap berpikir kritis, kamu tetap berlogika, selalu mempertanyakan Pertanyakan itu maksudnya, kapan ya berhasilnya, bisa nggak ya, berapa lama nih, dan sebagainya Nah, orang-orang yang kritis itu cenderung lama untuk menerima ilmu-ilmu tersebut Akibatnya apa? Akibatnya hasil yang didapatkan juga lama Ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita bicara mengenai ilmu kebatinan Kita berbicara mengenai kepekaan Kepekaan yang pertama Kepekaan itu artinya seperti radar lah dalam tubuh manusia Yang kedua adalah kita menyatu dengan energi alam semesta, dengan energi Tuhan dan sebagainya Dengan menyatunya energi Ya Dengan menyatunya energi itu nanti Kamu itu akan mudah untuk mendapatkan Tanda, pertanda Ya, dalam kitab susi juga ada pertanda namanya Atau boleh dibilang kalau bahasa umumnya firasat dan sebagainya Nah, itu akan lebih mudah kamu untuk mempelajari Contohnya apa sih mempelajari ilmu hipnotis Hipnoterapi, gendam Terawangan, pelet, dan sebagainya Ya Itu bisa kamu pelajari sebenarnya Di dalam dirimu sendiri Ya, tentunya dengan bimbingan Dengan arahan Pada guru-guru yang benar Pada guru-guru yang mengajarkan ilmunya Bukan hanya sekedar Abstrak Teori omong kosong Dan Membimbing sampai Kamu bisa Tapi Kuncinya adalah Ketika kamu berpikir kritis Ketika kamu menggunakan logika Itu tidak masuk Karena ini bukan ilmu matematika Ini ilmu Untuk menyatukan Batin Dirimu Dengan kepekaan Dengan energi alam semesta Sehingga Terciptalah kajaiban-kajaiban Dan Kamu bisa mudah mendapatkan Apa yang kamu inginkan Gila-gilahan